Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia Original, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Guruan sebelum kehabisan. Tiga kritik utama Shin Taeyong ke pemain Timnas Indonesia. Jelang pertandingan uji coba melawan Myanmar, Kamis 25 November 2021, pelatih Shin Taeyong menyampaikan pesan agar pemain-pemain Timnas Indonesia bisa berbenah. Berkaca pada ketalahan dalam laga melawan Afganistan. Selasa 16 November lalu, Shin melihat masih ada beberapa titik lemah yang harus dipereskan di Timnas Indonesia. Jadi beberapa hal yang saya pelajari melalui pertandingan lawan Afganistan, saat pertandingan banyak sekali melakukan kesalahan dari kita sendiri. Jadi untuk pertandingan berikutnya, kita harus meningkatkan permainan kita. Jadi harus mengurangi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Apalagi di babak pertama juga sebenarnya ada kesempatan atau peluang untuk cetak gol, tetapi tidak bisa. Akhirnya skor kita sama terus sampai menit-menit terakhir. Jadi saya selalu ingatkan terus kepada pemain agar mereka kalau dapat peluang harus bisa cetak gol, jelasin. Hal lain yang juga masih menjadi perhatian scene adalah kondisi fisik Evan Dimas dan kawan-kawan. Jujur penguatan pemain sangat kurang karena sebelumnya tidak pernah dilakukan atau jarang. Jadi sekarang memberikan program latihan untuk pemain bisa melakukan sendiri walaupun tidak di Timnas. Untuk pagi hari fokus ke penguatan, sore hari fokus ke taktik, ujar pelatih asal Korea Selatan itu dikutip dari situs resmi PSSI. Menu latihan yang lebih berat juga diakui pemain seperti Ramai Rumah Kik yang merupakan pendatang baru di Timnas Indonesia. Ramai memaparkan para pemain mendapat menu latihan fisik, teknik, dan game dalam pemusatan latihan di Turki. Pemusatan latihan yang dirangkai dengan agenda uji tadi merupakan persiapan. Timnas Indonesia menuju piala AFF yang akberlangsung Desember 2021. Terima kasih telah menonton!